Maka yang terjadi di depan mata kita, mudah-mudahan ke tahun depan sudah tidak terjadi lagi, itu praktek mayoritarialisme. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia, Wawan Junaidi menghadiri Rapat Kerja Nasional LDII pada Rabu 8 November 2023. Acara tersebut diselenggarakan di Grand Ball Rumin Haju Rosidin, Pondok Gedi, Jakarta Timur. Pada kesempatan itu, Wawan mengatakan LDII mampu membantu pemerintah menciptakan kerukunan di tengah keberagaman. Menurutnya, kerukunan akan terwujud jika adanya toleransi antar kaum mayoritas dengan minoritas di Indonesia. Toleransi kita itu kebanyakan yang minoritas suruh menyesuaikan diri dengan mayoritas. Rungwet nek ngonukupak, panggil. Yang banyak pahalanya itu gimana yang mayoritas melindungi minoritas. Nah, konsep toleransi di Indonesia kita ini masih by permission. Dimana terminologi mayoritas-minoritas itu masih sangat kental. Maka yang terjadi di depan mata kita, mudah-mudahan ke tahun depan sudah tidak terjadi lagi, itu praktek mayoritarialisme. Ia juga mengapresiasi kontribusi LDII yang aktif menjadi anggota forum kerukunan umat beragama atau FKUB di Indonesia. Menurutnya, LDII termasuk 10 besar anggota terbanyak di FKUB. Ia terus mendukung upaya LDII dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Salah satunya dengan penguatan moderasi antarumat beragama. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.